Aktivitas kita sehari-hari mulai dari sekolah, kerja, olahraga, atau aktivitas ibu rumah tangga seperti menyapu, mengepel, pasti akan membuat kita merasa pegal. Entah itu punggung terasa kaku, kemudian encol atau leher yang terasa tegang, nah pasti pernah kita rasakan. Kemudian badannya terasa pegal pasti akan membuat kita merasa malas untuk melakukan sesuatu. Karena ketika membungkuk punggung terasa sakit atau berjalan kaki terasa berat, itu semua karena badan kita merasa pegal karena kita melakukan banyak hal dalam waktu yang bersamaan. Sebenarnya untuk mengurangi rasa pegal tersebut ada banyak sekali caranya. Contohnya saja kita bisa mengonsumsi secara teratur susu dan juga pisang. Kemudian cara lain kita juga bisa mengunjungi tukang pijat atau melakukan akupuntur dan lain sebagainya. Nah kemudian untuk teman-teman yang memiliki jadwal yang padat dan juga sibuk, kemudian menginginkan pemulihan rasa pegal ini yang cepat, teman-teman bisa memilih alternatif alat elektronik sebagai alternatif cara untuk mengurangi rasa pegal-pegal. Jadi di video kali ini saya akan membagikan 5 alat yang bisa mengurangi rasa pegal-pegal di tubuh kalian. Nah untuk alat yang kelima adalah mesin terapi digital strum. Seperti ini contohnya, disini saya akan mengambil merek Blue Eyed Air. Seperti ini. Nah untuk alat terapi ini tidak menggunakan jarum, melainkan menggunakan terapi strum. Nah kemudian apa sih fungsinya? Fungsinya ada banyak sekali, yaitu diantaranya bisa untuk mengobati strum, kemudian juga bisa digunakan untuk akupuntur, bisa mengurangi rasa kebas, kemudian juga bisa digunakan untuk pijat dan lain sebagainya. Nah kemudian alatnya pun sangat simpel dan juga kecil. Sangat cocok sekali jika ingin dibawa kemana-mana. Kemudian juga alatnya menggunakan baterai. Selain menggunakan baterai, alatnya juga menggunakan adapter. Jadi sangat cocok sekali. Dan selain alatnya yang kecil, disini juga dilekapi dengan pengaturan mordek getarnya. Jadi bisa dipilih sesuai dengan keinginan penggunanya masing-masing. Ada fitur lainnya seperti timer, kemudian juga kekuatan dari getarannya. Disini ada pengaturannya sendiri. Sangat simpel sekali. Untuk penggunaannya pun sangat mudah. Kita bisa mengatur getaran dan juga waktunya. Dan untuk penggunaannya pun bisa kita gunakan sambil duduk atau sambil membaca koran, sambil menonton TV. Intinya adalah kita bisa menggunakan alat ini dalam keadaan yang santai. Kemudian sistem dari penggunaan alatnya disini kita menggunakan semacam gel. Di sini semacam gel pad. Kemudian disini juga ada kabel untuk menghubungkan gel padnya dengan alatnya. Nah untuk tutorial lebih lanjut, teman-teman bisa menggunakan link yang ada di atas ini. Nah kemudian selanjutnya kita menuju alat keempat. Tadah disini saya memikirkan messenger pad. Nah ini hampir mirip dengan yang pertama tadi. Sistemnya adalah menggunakan semacam serum atau getaran. Nah jika yang tadi menggunakan gel pad. Ini disini menggunakan gel juga. Seperti ini. Kemudian bedanya adalah ada di bentuk dari alatnya. Jika tadi semacam remote. Nah ini semacam pen. Seperti namanya messenger pen. Disini. Kemudian alatnya pun sangat simpel. Sama seperti yang tadi. Mudah dibawa kemana-mana. Kemudian cara penggunanya pun sangat simpel juga. Nah disini teman-teman. Disini ada beberapa bagian kepalanya. Jadi jika teman-teman ingin merasakan sensasi getaran yang berbeda-beda. Teman-teman bisa mengganti kepala dari alatnya. Seperti itu. Kita bisa menggantinya. Sesuai dengan keinginan pengguna ingin merasakan efek pejatan sensasi seperti apa. Kemudian disini alatnya pun menggunakan baterai. Sama seperti yang pertama tadi. Disini. Sang simpel sekali. Dan alatnya pun kecil. Tidak terlalu besar. Kita hanya memerlukan gel dan alatnya. Kemudian apa sih fungsinya? Fungsinya sama seperti yang awal tadi. Yaitu bisa melancarkan peredaran darah. Kemudian kita juga bisa mengaplikasinya ke berbagai bagian tubuh kita yang merasa kaku atau merasa pegal. Contohnya bisa kita aplikasikan di tengku kita atau di punggung atau di lengan di kaki bagian-bagian tubuh yang terasa pegal. Kita hanya mengoleskan gelnya saja pada bagian tubuh tersebut. Dan kita arahkan alatnya ke bagian tubuh kita yang sudah terolesi oleh gel tersebut. Caranya sangat mudah bisa kita aplikasikan di mana-mana. Bahkan kita juga bisa mengaplikasikan alat ini ke bagian wajah kita. Fungsinya apa? Fungsinya itu bisa melancarkan peredaran darah yang ada di wajah dan juga bisa mengecahkan kulit yang ada di wajah kita. Jadi seperti itu. Nah kemudian selain bisa diaplikasikan di daerah wajah, seperti yang saya sudah bilang di awal tadi, ini bisa kita aplikasikan di seluruh tubuh kita. Contohnya saja ketika kita merasa tegang atau kaku karena mungkin dipertensi atau kolesterol di bagian tertentu, contohnya di bagian tengkuk. Nah kita bisa mengaplikasikan getarannya ke bagian tubuh kita. Nah karena ini sistemnya getaran tanpa jarum, jadi ini sangat cocok sekali digunakan untuk migren, kemudian seni yang kaku, atau otot-otot yang kaku. Nah kemudian selain itu kita juga bisa mengaplikasikan alat ini ke bagian-bagian tubuh yang mengalami kejam otot. Contohnya saja ketika seseorang mungkin habis terkilir atau jatuh, nah kita bisa mengaplikasikan alat ini ke daerah-daerah yang mengalami kejam otot. Nah kemudian alat yang ketiga adalah, disini saya punya bantal panas. Nah untuk bantal panas ada dua bentuk. Untuk yang panjang seperti ini, ini dilipat menjadi dua, dan ada yang pendek ukuran seperti ini. Untuk cara penggunaannya pun sangat mudah sekali, kita tinggal mencolokkan bantalnya ini ke aliran listrik. Kemudian kita tunggu beberapa menit sampai bantalnya ini terasa hangatnya, terasa pas di tubuh kita. Kemudian juga perlu diingat ketika penggunaan bantal panas ini tidak boleh digunakan di bagian tertentu yang sama dengan waktu yang cukup lama. Hal itu berhubungan dengan daya tahan dan juga tingkat sensitif kulit kita terhadap panas. Jika kita menggunakan bantal panas pada bagian yang sama dengan waktu yang terlalu lama, pasti itu akan bisa mengakibatkan contohnya saja kulit yang melepuh atau hal-hal lainnya yang kita tidak inginkan. Nah fungsinya banyak sekali diantaranya yaitu bisa mengurangi rasa pegel dan juga otot yang kaku. Kemudian ini juga bisa mengurangi rasa sakit akibat encok, kemudian bisa digunakan ketika kita masuk angin, atau ini bisa juga digunakan untuk mengurangi farises di kaki. Bisa membantu seseorang yang susah tidur dan terakhir bisa digunakan ketika kita merasa kebinginan. Itu adalah dari bantal panas, sangat mudah sekali dan memiliki fungsi yang beragam. Nah selain bantal panas, disini juga ada bantal pijat. Nah perbedaannya adalah jika tadi bantal panas menghasilkan panas, untuk bantal pijat ini dia menghasilkan getaran. Jadi efeknya adalah untuk memijat. Seperti ini. Kemudian untuk review atau cara penggunaan yang lebih lanjut, teman-teman bisa mengklik langsung video yang ada di atas ini. Kemudian selanjutnya, alat yang kedua adalah alat terapi pijat dolpin, disini. Nah untuk alat terapi pijat dolpin itu ada beberapa merek dan juga tipe-tipenya. Ada yang mata 3, kemudian ada yang mata 8, ada yang mata 11. Apa sih yang dimaksud dengan mata? Yang dimaksud dengan matanya adalah ujung dari alatnya. Nah fungsi dari mata tersebut adalah supaya kita bisa merasakan efek getaran yang berbeda di setiap mata yang ada. Jadi semakin banyak mata yang dimiliki, semakin banyak getaran yang bisa kita pilih atau kita rasakan dalam satu alat yang sama. Nah untuk dolpin yang saya ambil contoh ini adalah dolpin yang memiliki mata 3. Nah disini yang dimaksud dengan mata adalah seperti ini. Ini kita bisa menggantinya di ujung dari alatnya seperti ini. Seperti ini kita tinggal mengganti saja jika kita inginkan efek getaran yang berbeda. Caranya juga sangat mudah, kita tinggal menutupkan pada aliran listrik. Dan kita tinggal tekan tombol on off-nya saja. Dan keuntungannya disini adalah kita bisa mengatur tekanan atau kekuatan dari getaran alatnya. Bisa kita atur low atau heat. Jadi bisa kita kecilkan kekuatannya atau kita berbesar. Seperti itu, sangat mudah sekali. Disini mirip dengan messenger pen, yaitu menghasilkan getaran. Namun bedanya disini alatnya lebih besar. Jadi karena alatnya lebih besar, pasti ketika di aplikasikan ke tubuh, pasti akan lebih kuat juga. Dan efeknya akan lebih kuat juga. Nah, kemudian alat di antara yang kiri yaitu ada off-off messenger. Dan disini ada off-off messenger. Alatnya cukup besar. Kalau dibawa kemana-mana rasanya kurang efektif. Nah, tapi alat ini memiliki banyak sekali keunggulan dan juga keuntungan. Di antaranya yaitu dilengkapi dengan remote yang bisa mengatur dari alatnya. Jadi kita tidak usah membungkuk ketika kita mengatur alatnya. Kemudian dilengkapi dengan infrared. Kemudian penggunaannya bisa menggunakan gel pad. Jika kita menginginkan penggunaan di bagian-bagian tertentu. Nah, kemudian disini juga dilengkapi dengan belt atau semacam sabuk. Untuk merasakan getaran di daerah perut. Nah, kemudian juga memiliki banyak sekali fitur. Contohnya adalah timer. Kemudian juga kita bisa mengatur getaran dari alatnya. Kita bisa mengatur apakah menggunakan infrared atau tidak. Disini kita bisa mengatur semuanya. Disini kita bisa mengatur semuanya. Termasuk kekuatan dari getaran alatnya. Disini ada tata cara penggunaannya juga. Atau jika teman-teman ingin menonton video yang lebih lanjut tentang boot messenger. Teman-teman bisa mengeklik langsung ringgada di atas ini. Nah, kemudian apa sih fungsinya? Fungsinya hampir sama dengan keempat alat yang sudah saya sebutkan tadi. Di antaranya bisa memperlancar perledaran darah. Kemudian selanjutnya bisa meringankan gangguan tidur. Nah, untuk teman-teman yang merasa tidurnya kurang minyak atau memiliki gangguan ketika tidur. Teman-teman bisa menggunakan alat-alat yang sudah saya referensikan di awal tadi. Nah, itu tadi adalah 5 alat. Kesehatan yang bisa digunakan untuk mengurangi rasa pegal. Pilihlah alat yang sesuai dengan fungsi dan kegunaan yang pengguna inginkan. Dan salah satunya harus sesuai dengan karmak pasif nasi ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga selalu sehat.